Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pendidikan, salam sukses bagi rekan bapak ibu dimanapun berada dan rekan-rekan subscriber terima kasih anda masih tetap setia dalam channel tutorial dan media informasi Rekan bapak ibu, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi yang bersumber dari artikel media jpnn.com yang mana terkait dengan Guru Honorer yang lulus passing grade PPPK mengkhawatirkan ini di seleksi tahap 2 dan 3 Para guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak ada formasi merasa ketakutan menjelang seleksi PPPK tahap 2 Mereka khawatir sampai di tahap 2, kemudian lanjut ke 3, tetapi tidak ada formasi Perwakilan Forum Guru Honorer Negeri, lulus passing grade seluruh Indonesia FGHN LPSI, Hety Kustrianingsih mengatakan Pemerintah memang memberikan kesempatan 3 kali tes Untuk nilai, kata dia, rata-rata mereka melampaui passing grade dengan predikat lulus murni Kami punya data tidak semua formasi itu tersedia Ini yang kami takutkan, ujar Hety kepada jpnn.com, Sabtu, tanggal 13 November Memang kata Hety, dari sisi jumlah baru 35% dari total 506 ribuan formasi PPPK Guru terisi Namun, apabila melihat kelas jabatan, yang tersedia sangat sedikit Dia mencontohkan mata pelajaran matematika Di Kabupaten Cilegon, kata dia, hanya tersisa satu formasi untuk SD Formasi ini diprediksi Hety akan terisi di tahap 2 Kondisi ini juga terjadi di daerah lainnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi guru honorer yang lulus passing grade murni Pemerintah katanya mau mengutamakan kualitas guru Mengapa kami yang sudah lulus passing grade murni malah dikorbankan hanya karena kami bukan guru induk Ucapnya, Hety mengaku bersama kawan-kawannya sudah mengadu ke DPR, ke Menpan RB, ke Mendik Budristek hingga Ombudsman RI untuk meminta keadilan Mereka merasa tidak adil bila disuruh ikut tes tahap 2 dan 3 lagi Mereka juga traumatis apabila kondisinya serupa tahap 1, ketika lulus passing grade dan meraih nilai tertinggi Tetapi kalah karena formasinya tidak ada lagi Untuk memilih formasi lainnya, Hety menilai malah merugikan guru honorer Sebab, nilai yang mereka peroleh di tahap 1 akan hangus Kebijakan buah si malakama, maju kena mundur kena, cetusnya Sebagai solusinya, Hety dan seluruh anggota FGHN LPSI meminta ada payung hukum yang menjamin mereka mengisi formasi Jangan sampai nilai yang sudah diraih diabaikan pemerintah Kami butuh regulasi yang memastikan kami mendapatkan formasi Jangan sekedar statemen saja karena birokrasi jalan bila ada hitam di atas putih, pungkas Hety Demikianlah informasi pada kesempatan ini Sampai jumpa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa